Hadirin yang dimuliakan Allah SWT Ketika seorang manusia dia berusaha mendekat kepada Allah Berusaha beribadah kepada Allah Namanya manusia Pak Inna ma sumial insanu insanan likathratin nisyan Manusia itu gampang lupa Kalau pas denger pengajian Niatnya sudah pengen jadi orang paling soleh di dunia Ketika sampai parkiran nasehatnya sudah lupa semuanya Akhirnya maksiat lagi Pengen bangkit maksiat lagi Pengen jadi orang baik maksiat lagi Niatnya ikut pengajian pulang-pulang masih ngintip perempuan Niatnya pengen pengajian tapi akhirnya maksiat lagi Maka di saat kita jatuh di dalam kemaksiatan datanglah iblis Tuhan bagaimana Berhasilkah anda di dalam taubatmu Tidak berhasil kan Tidak bisa jadi orang baik kan Anda itu memang sudah Setelannya lebih cocok dari jadi preman dibandingkan jadi ahli masjid Tidak cocok jadi orang baik Hadirin yang mulia Maka datanglah nasihat bagi Nabi Muhammad SAW Yang menjadikan kita Karena dalam satu hadis Ketika keburukan kau tambal dengan kebaikan Maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan Hadirin yang mulia Kita bukanlah seorang malaikat yang tidak tertarik kepada dosa Kita juga bukanlah seorang Nabi yang dijaga dari segala dosa Kita hanyalah makhluk biasa Manusia biasa yang mengharapkan surga Maka di dalam Al-Quran Orang taqwa itu bukan orang yang tidak punya dosa Orang taqwa itu siapa? U'iddatil muttaqin Di antara tandanya Wa idha fa'alu fahishatan au thalamu anfussahum dhakarullah Orang yang taqwa bukan orang yang tidak punya dosa Orang yang taqwa adalah ketika berbuat dosa Dia cepat-cepat bertawbad kepada Allah SWT Semoga kita semua ditolong Allah menjadi orang-orang yang bertaubat Di dalam satu hadis Rasulullah SAW menceritakan Allah mengatakan Hai hambaku Selagi istighfar masih kau ucapkan di mulutmu Aku tidak akan berhenti-berhenti untuk mengampuni dosamu Allah berfirman Yang telah kelewat batas Jangan pernah berputus asa Dari rahmat Allah Sebesar apapun dosamu Pengampunan Allah lebih besar dari segalanya Terima kasih telah menonton